Halo selamat sore, kali ini kita akan melakukan penebaran benih bibit ikan ya, bibit ikan gurami bisa kita lihat ini dia bibit ikannya, ini bibit ikan gurami nya, jadi kita akan tebar di kolam ya, di kolam tanah gambut ayo kita ikuti kegiatan saya, ayo ini adalah jumlah bibitnya sekitar 4500 ya, karena satu kantongnya itu diisi bibit ikan gurami itu 500 per kantong jadi disini ada 9 kantong, jadi jumlah totanya adalah 4500 bibit ini untuk ukuran atau banyaknya ikan ini 4500 itu untuk 2 kolam ya untuk 2 kolam, jadi satu kolam itu untuk per kolamnya itu kita isi 2500 jadi ada satu kolam nanti yang akan diisi cuma 2000 karena bibitnya nanti masih ada yang akan menyusul itu sekitar 3000 bibit jadi semua total kolam itu ada 3 kolam ya, kita isi dengan isi per kolamnya 2500 ekor itu dia, bibitnya seperti ini, bisa di lihat, bibitnya gurami nya kita menuju ke kolam, menggunakan roda 3 kita menuju ke kolam, menggunakan roda 3 kita sudah sampai, jadi yang akan diisi bibit yang itu, yang ada kerambanya sama yang ini nah itu sudah bawa bibit ini juga bawa bibit ke sana ini adalah proses penebaran bibit ya jadi untuk sementara dimasukkan di kerambah seperti itu, dilepas satu kantong baru seperti baru 500 ya ini masih ada lagi 2 kantong 2 kantong 2 kantong berarti sudah 1000 3 kantong 1.500 4 kantong 4 kantong kita tidak turun ya, karena basah jadi cukup dari atas tembok saja ini kantong terakhir 25 kantong jadi diisi 2.500 per kolam itu deh jadi setelah ditebar benih ini tidak langsung dikasih makan ya belum bisa jadi kalau langsung dikasih makan dia bisa stres seperti itu saja sudah ada yang mulai stres ya karena dalam perjalanan ini langsung ke kolam berikutnya ini lanjut kita isi lagi penebaran benih atau bibit ikan gurami di kolam yang satunya lagi di isi ini dan di atas kolam ini di tembok-tembok kolam ini ditanami sawit ya batang sawit jadi bisa juga menghasilkan selain dari ikan juga bisa menghasilkan dari sawit seperti ini ini sawit-sawit ya banyak sawitnya ini tembaran benih atau bibit lihat lagi ya bibit ikan gurami ini bibit dari mana ini Duh? Jambil ya? Jambil dari Padang lagi? ini jadi ini bibit produksi dari Jambi sendiri ya ini kantong terakhir jadi ini isinya baru dua ribu ya karena nanti akan nyusu lagi bibit untuk kolam yang satunya itu bibitnya tiga ribu jadi nanti lima ratusnya bendahkan ke sini jadi per kolam itu diisi dua ribu lima ratus dan di sebelah itu ada lagi ngasih makan ikan tuh orang lagi ngasih makan ikan jadi kita udah selesai ya kita lanjut pulang jadi sebelum pulang kita cek lagi ya apakah ikannya stres apa sehat tapi sepertinya sehat-sehat saja ya tapi biasanya kalau dia agak stres baru ditebar itu biasanya banyak yang oh gak mengambang di atas kayak mabuk gitu tapi ini sepertinya tidak ada yang kelihatan mabuk seperti itu mungkin sehat lah mungkin ya mudah-mudahan sajalah sehat sampai masa panen kita lanjut pulang oh jalannya bagus sekali jauh baju di sini jauh 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 jauh